Salong, perkenalkan nama saya Alvin Edison Beti, asal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada saat ini saya akan memberikan laporan mengenai perkembangan di jemaat, di mana saya berasal dari jemaat Umova, daerah Nusa Tenggara, di mana tugas yang diberikan kepada kami adalah perkembangan anggota jemaat dalam 5 tahun terakhir, atau 5 tahun yang lalu, di mana pada tahun 2017, anggota jemaat saya berjumlah 44 anggota, dan anggota yang dibaptis pada tahun 2017 berjumlah 1 orang dan yang murtad atau keluar 1 orang dan yang meninggal 1 orang. Jadi jumlah totalnya adalah 43 orang. Dan tahun 2018, jumlah yang sama, 43 anggota, dan untuk jiwa baru tidak ada, yang murtad pun tidak ada, dan yang meninggal 1 orang, sehingga berkurang menjadi 42 anggota. 2019, 42 anggota, jiwa baru atau yang dibaptis, pertama 2 jiwa, dan yang murtad 1 orang, dan yang meninggal 1 orang, sehingga jumlahnya menjadi 42. 2020, jumlah yang sama 42, anggota baru 1 orang, yang murtad tidak ada, yang meninggal 1 orang, jadi jumlahnya sama 42 orang. 2021, 42 anggota, yang dibaptis atau jiwa baru, bertambah 2 jiwa, dan yang murtad 2 orang, dan yang meninggal 3 orang, sehingga jumlah 2021 dari 44 anggota, dikurang 2 dan dikurang 3, sehingga jumlah anggota pada tahun 2021, 39 anggota. Secara jumlah besarnya adalah, pada saat ini, 39 anggota. dalam perhitungan 5 tahun, yang dibaptis 6 orang, yang murtad 4 orang, yang meninggal 7 orang. Jadi, ketika saya melihat data-data yang saya sudah terima, ini adalah perkembangan di jemaat kami, jemaat Umofa, sangat menurun, karena tidak ada perkembangan. Sehingga, saya adalah salah satu anggota jemaat, dari jemaat Umofa, yang memiliki tekat, dan niat untuk, perkuliah menjadi seorang hamba Tuhan, untuk tetap, bisa memberikan, motivasi kepada jemaat, saya, supaya kami tetap, boleh memiliki jiwa penginjilan, banyak jiwa dapat diselamatkan, dan, perkabaran Tuhan semakin, meluas, dan, Tuhan segera datang kembali, menjemput kita, sebagai umat Tuhan yang setia, menantikan kedatangan Tuhan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan, di dalam kerajaan surga. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.